Nam Sahyo adalah seorang manajer cantik di Secretariat hotel yang mengurus event-event dalam hotel tersebut, terutama pernikahan. Ia seorang yang kompeten dalam bidangnya dan dikelilingi staff yang mendukungnya, kecuali satu orang, yaitu asisten manajer huang yang misterius dan sering membolos. Masalah yang ada di hotel tersebut adalah rumor yang muncul bahwa pernikahan yang diadakan di hotel tersebut tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Untuk mengatasi rumor tersebut, Direktur Jo meminta Sang Hyo untuk mengatasinya. Kesempatan muncul ketika Sang Hyo diminta untuk mengurus pernikahan seorang konglomerat bernama Jung So Ah. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika mendapati calon mempelai prianya adalah Wu Haiyang, mantan suaminya. Tujuh tahun yang lalu, Sang Hyo dan Haiyang menikah di Las Vegas. Namun, pernikahan mereka hanya bertahan 3 bulan. Singkat cerita, Sah Hyang berusaha agar Haiyang tidak jadi mengadakan pesta pernikahan di Secret Hotel. Selain merasa canggung, ia juga tidak ingin hubungan masa lalu mereka diketahui orang lain. Awalnya, Haiyang sempat hendak membatalkan menikah di Secret Hotel. Namun, ia berubah pikiran setelah mendengar Sang Hyo melamar Direktur Jo. Padahal saat itu, Sang Hyo sedang mabuk. Haiyang mengira kalau Sang Ho sedang melupakannya. Haiyang juga meminta Sang Hyo untuk menyiapkan pernikahannya sebaik mungkin. Ia juga sengaja pamer kemasraannya di depan Sang Hyo dan membuat Sang Hyo menjadi jengkel. Namun, Sang Hyo tetap menyiapkan semuanya dengan baik. Semakin mendekati waktu pernikahannya, Haiyang semakin galau. Dan malam sebelum hari pernikahannya, Haiyang bermaksud untuk mengetarakan perasaannya pada Sang Hyo. Namun, ia malah menemukan Sang Hyo sedang berduaan di taman hotel dengan Direktur Jo. Dan pada malam itu, Haiyang sempat bertemu dengan asisten manajer Huang yang mengetahui kalau dulu Haiyang pernah menikah dengan Sang Hyo. Haiyang marah karena Huang mengancam dirinya dan juga Sang Hyo. Dan keduanya sempat berkelahi. Singkat cerita, tepat pada hari pernikahan Haiyang dengan So'a, sesuatu terjadi. Sesosok tubuh meluncur dari atap dan jatuh tepat di hadapan Haiyang yang sedang berjalan menuju altar. Dan ternyata, sosok tubuh itu adalah asisten manajer Huang yang sudah mati. Pernikahan pun menjadi kacau dan berantakan. Dan untuk memperbaiki reputasi hotel yang hancur karena kejadian tersebut, Direktur Jo memerintahkan agar Sang Hyo mengusahakan agar pernikahan Haiyang dan So'a kembali digelar di hotel tersebut. Singkat cerita, berkat kerja keras Sang Hyo membujuk Haiyang serta bantuan dari Direktur Jo yang melobi So'a dan ayahnya, Haiyang dan So'a pada akhirnya setuju untuk kembali menggelar pesta pernikahan mereka di Secret Hotel. Dan kemudian, pada suatu kesempatan, Direktur Jo yang memang sudah menyukai Sang Hyo mengajak Sang Hyo untuk berkencan dengannya. Sang Hyo kemudian menceritakan semua masa lalu dirinya yang pernah menikah dengan Haiyang. Namun, Direktur Jo tidak mempermasalahkan masa lalu Haiyang dan kemudian mereka resmi pacaran. Sementara itu Haiyang kembali ingin mengutarakan perasaannya pada Sang Hyo sebelum hari pernikahannya tiba. Namun, tak berhasil karena Sang Hyo tidak bersedia mendengarnya. Sang Hyo juga menegaskan kalau ia sudah tidak punya perasaan apa-apa pada Haiyang. Singkat cerita, hari pernikahan Haiyang dan So'a pun tiba. Namun, saat acara akan dimulai dan tamu undangan telah berkumpul, So'a menelpon Haiyang kalau ia tak bisa datang ke pernikahan mereka dan lebih memilih bersama orang yang ia cintai. Alhasil, pernikahan Haiyang terancam gagal. Dan kesempatan ini kemudian digunakan Haiyang untuk menikahi Sang Hyo, wanita yang memang ia cintai. Dengan beralasan demi kebaikan dirinya dan juga reputasi hotel, Haiyang berhasil membawa Sang Hyo ke altar. Meskipun awalnya Sang Hyo menentang rencana gila Haiyang. Pernikahan pura-pura mereka berjalan sukses dan mendapat respon positif dari masyarakat. Namun, pada malam bulan madu pura-pura mereka, Yong Mi, salah satu bawahan Sang Hyo, ditemukan tewas. Sementara itu, Direktur Jo yang sedang dinas dan tidak mengetahui kejadian yang baru saja terjadi di hotelnya, kebingungan saat menjumpai Sang Hyo berada di resort bersama Haiyang dan So'a. Dan singkat cerita, setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Direktur Jo merasa kesal dan kecewa pada Sang Hyo, yang melakukan pernikahan demi menjaga reputasi hotel. Meskipun demikian, Direktur Jo bisa menerima semua alasan Sang Hyo. Lagi pula, Sang Hyo dan Heyang tidak mengenap berdua saja. Ada So'a dan juga Kiho, lelaki yang dicintai So'a. So'a datang ke resort itu karena kartu kreditnya telah dibekukan oleh orang tuanya, dan dia bingung karena tidak punya uang. Singkat cerita, kesalahpahaman Direktur Jo dan Sang Hyo dapat diatasi. Sepulang mereka dari resort, Direktur Jo mengajak semua staffnya makan malam bersama dan berencana untuk mengumumkan hubungannya dengan Sang Hyo. Namun kedatangan Heyang di acara mereka merusak kebahagiaan Direktur Jo. Apalagi di acara tersebut, Heyang menunjukkan kebolehannya menyanyi dan meminta Direktur Jo untuk mengembalikan Sang Hyo, wanita yang dicintai dan telah dicuri darinya. Tak mau kalah dengan Heyang, Direktur Jo membalasnya dengan nyanyian. Dan ia dapat meluluhkan hati Sang Hyo dengan lagu sedihnya. Sang Hyo Sementara itu, detektif Kim menemukan fakta bahwa kematian asisten manajer Hwang dan Yong Mi terkait dengan kematian Min Tae, ayahnya Direktur Jo, 30 tahun yang lalu di hotel tersebut. Dan belakangan diketahui kalau Gyeong Hila yang telah membunuh asisten manajer Hwang karena melihat asisten manajer Hwang mengancam Direktur Mo yang ia cintai selama 30 tahun. Dan setelah Hwang tewas, ia menyadari kalau Yong Mi memiliki kalungnya. Kemudian ia mencoba mendapatkan kembali kalungnya dari Yong Mi dan secara tak sengaja membunuhnya. Namun, saat detektif Kim datang untuk menangkap Gyeong Hee, Gyeong Hee ditemukan sudah tewas bunuh diri di apartemennya. Sedangkan penyebab kematian Min Tae adalah karena ibunya Direktur Jo tak sengaja mendorong Min Tae saat sedang bertengkar hingga terjatuh dan tewas. Dan Direktur Mo melindungi dan menyembunyikan kejadian sebenarnya karena ia menyintai ibunya Direktur Jo. Singkat cerita, mengetahui fakta sebenarnya tentang kematian ayahnya, Direktur Jo yang tidak suka melihat hubungan ibunya dengan Direktur Mo memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian ia berpamitan dengan Sang Hyo dan meminta Sang Hyo untuk menetapkan hatinya. Ia akan pergi dan baru akan kembali pada Sang Hyo jika Sang Hyo meminta dan membutuhkannya. Setelah mendengar cerita soal tentang Hye Yang yang pernah mengatakan kepadanya kalau ia hanya mencintai Sang Hyo seorang, Sang Hyo yang tadinya tidak yakin dengan perasaan Hye Yang kepadanya kemudian menemui Hye Yang. Namun, sesampainya di sana ia malah bertemu dengan wanita yang sama yang pernah ia jumpai tujuh tahun yang lalu di Amerika. Pada awalnya ia ingin pergi namun ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Hye Yang. Kebetulan kali ini yang membukakan pintunya Hye Yang sendiri. dari sini lah kemudian diketahui kalau semua kesalahpahaman mereka akibat ulahnya Jung Eun, wanita dihadapannya yang memang tergira-gira pada Hye Yang. Namun Hye Yang tak pernah menanggapinya. Kesalahpahaman mereka akhirnya terselesaikan dan cerita ditutup dengan kebahagiaan Sang Hyo dan Hye Yang. Mereka berjanji tak akan berpisah lagi dan Hye Yang akan membawa Sang Hyo kemanapun ia pergi. Terima kasih telah menonton!